Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan KJ channel sahabat tani kemukus dimanapun berada kemarin ada yang meminta dibuatkan kemukus yang semacam itu yang pendek sudah berbuah baik, itu tajar 1 meter itu sudah sering di share di VB ataupun di Youtube ini juga sering karena untuk secara tidak langsung mereview tanaman kemukus itu perkembangannya seperti apa untuk saya di tutorial saya KJ channel memang sengaja share tanaman kemukus saya supaya nanti teman-teman tahu bahwa perkembangannya seperti apa kita lihat dulu tanaman kemukusnya dan mohon maaf teman-teman cara ini hanya teori saja nanti teman-teman praktekan saja karena apa? karena disini dari jam 11 hujan terus sehingga saya tidak bisa melengkapi kelengkapan untuk membuat tanaman kemukus ini saya hanya memberikan teori dan ini sebagai prakteknya nanti untuk teman-teman dipraktekan barangkali yang ingin membuat tanaman kemukus masih pendek sudah bisa berbuah peralatan yang harus disiapkan diantaranya adalah ada ini pot kalau saya memakai pot ala kadar terus bibit sudah wajib terus ini tajar yang panjangnya 40 cm kalau yang 1 meter menyusul teman-teman yang utama banget yaitu pot tajar 40 cm bibit pupuk terus media tanam kalau teman-teman yang mau tanam langsung juga bisa di lahan tanam langsung supaya segini sudah buah ya bisa itu sama saja cuman ini dulunya hanya untuk uji coba karena saya pengen yang dipot nah setelah peralatan komplit lalu kita siapkan untuk membuat tanaman yang seperti ini pertama-tama kita campurkan dulu pupuk dan medianya jangan lupa teman-teman pupuknya yang sudah benar-benar dingin syukur yang sudah benar-benar rapuh sudah benar-benar memperul sudah tidak ketara bahwa itu pupuk kandang itu lebih baik yang sudah semacam ini contohnya kalau memperulnya semacam ini sudah bagus itu yang lebih aman banget itu sudah tidak bau kotoran hewan itu bagus setelah dicampur dengan perbandingan syukur bagai perbandingannya satu banding satu atau dua banding satu pun tidak apa-apa dua pupuk satu media tanam itu aman kalau pupuknya benar-benar yang sudah rapuh cara tanamnya juga nanti akan saya praktekkan setelah terisi lalu kita tancapkan apa kita tancapkan tajar yang terbuat dari paralon atau dari apa intinya panjangnya yang 40 cm jangan lupa untuk dibalut dengan kandi atau dengan injuk atau dengan sabut kelapa terserah teman-teman yang penting intinya dibalut untuk nanti bisa tanaman kemukusi ini merambat dengan baik setelah ini ditancapkan lalu bibit kita tanam nah ini nanti akan saya contohkan bibitnya yang baik untuk supaya cepat seperti ini bibit bisa dari selur panjat juga bisa dari selur sacing sama saja akan tetapi kalau yang dari selur sacing itu ada kriterianya nah setelah semua siap lalu bibit kita tanam nanti akan saya contohkan cara tanamnya biar aman di pupuknya setelah tanaman kemukus ini tumbuh tumbuh sampai mentok tajar sini lalu dibiarkan bergelantungkan kan ini tajar hanya 40 cm dari media tanam biarkan bergelantungan tapi jangan lupa teman-teman untuk ini tajar yang 40 cm terbuat dari paralon ini saya diisi dengan pupuk yang sudah lapuk penuh disi penuh murni dengan pupuk kandang jangan dicampur dengan tanam gunanya untuk membuat persediaan pupuk cadangan di dalam media tanam itu ini diisi pupuk sampai penuh nah setelah pohon kemukus tanaman kemukus ini sampai ke sini dan bergelantungan lalu beberapa ruas ini kan beberapa ruas teman-teman ini satu ini satu ini satu berarti saya memendam tiga ruas satu dua tiga nah ini ditaruh disini agak dipendamkan terus sini saya kasih batu dulunya untuk nekan supaya tidak geser kemana-mana tujuannya supaya disini keluar akar yang baru dari atas dan langsung memakan pupuk sekarang sudah kopong itu teman-teman sudah habis pupuknya ini harusnya diisi lagi tapi belum sudah kopong tapi ini sudah sampai ke tanah setelah ini tumbuh akar otomatis kan nanti disini tumbuh tunas lagi atau dari sini ini kan dulunya batangnya cuma ini terus tumbuh dari sini tumbuh lagi tumbuh lagi tumbuh lagi suruh ke atas terus bergelantungan sembari teman-teman kalau sudah sudah bergelantungan sudah bergelantungan kesini saat sudah mentok disini kan bergelantungan itu beberapa kali ya minimal tiga kali lah pucuknya pucuk tunas yang muda itu dipotong pakai ya enggak pakai apa-apa hal karena kan enggak keras dipotong artinya biar tunas itu jangan sampai kemana-mana dan contohnya begini yang muda begini kita potong disini bagian sini yang tajar pentak ini tujuannya supaya yang tumbuh itu nantinya semakin dewasa semakin dewasa semakin dewasa tunasnya jadi saat pertama awal-awal tumbuh tunas disini kalau sudah bergelantungan contohnya kesini dari tajar ini kesini lalu kita potong tunas ininya tunas ininya biar cepat membentuk ranting setelah penuh begini ini dulu sudah penuh setelah penuh begini baru kalau teman-teman mau dirampatkan ke atas ini teman-teman cari tajar sesuai selera sesuai selera teman-teman mau tajar yang satu meter ataupun satu setengah meter atau dua meter itu terserah teman-teman silahkan tajarnya yang berapa kalau ini saya tajar satu meter setelah ini sampai ke sini otomatis kan bergelantungan lagi semacam ini contohnya bergelantungan sembari karena ini bergelantungan kan otomatis pertumbuhannya jadi kurang baik sehingga terbentuklah tunas-tunas ranting karena bibitnya bibit yang sudah baik sudah cepat mengeluarkan tunas ranting semakin penuh semakin penuh lain nanti juga akan ada tunas yang keluar dari batang ini mungkin kalau tanamannya bisa subur banget ini bisa ada tunas yang keluar dan bisa dirambatkan kemana yang teman suka ini cuma begitu caranya sekarang akan saya tunjukkan cara penanamannya biar aman teman-teman teman-teman disini ada contohnya tapi ini polybag lain teman-teman kalau yang dicampur dengan pupuk sekalian itu gak bisa tanam yang baru ambil dari dari batang langsung ditanam itu gak bisa harus pakai polybag cara tanamnya biar aman caranya begini dulu caranya begini artinya polybag yang dibuang hanya bagian bawah bagian atasnya dibiarkan bahkan kalau bisa ditutup begini supaya ini kandungan airnya tidak terlalu banyak ini kalau saya suka yang begini kalau lupa gak ditutup fatal kalau di tanaman saya jadi saya kalau ditutup begini jadi aman sehingga polybag ini berada di atas di atas media tanam ini ya begitulah contohnya dan yang ke akar hanyalah yang ke media tanam hanyalah akarnya tok tidak sama batangnya terus bibitnya yuk kita lihat bibit yang supaya cepat seperti itu untuk bibit untuk sulur cacing teman-teman usahakan pilih bibit yang batangnya sudah tua batangnya sudah ada kasar-kasarnya di permukaan kulit kayunya ini sudah kasar semacam ini semacam ini contohnya daunnya sudah begitu yang lebih pasti lagi untuk teman-teman yang mesti bingung dari semisolor panjat semisolor panjat ini semacam ini contohnya ini semisolor panjat ini yang merambat tapi belum mengeluarkan apa namanya tunas produksinya atau rantingnya dan solor nya akan seperti ini kalau ini yang solor cacing ini juga cepat buah yang sudah permukaan kulit ini sudah kasar untuk bibitnya itu yang perlu teman-teman perhatikan semacam ini juga ini kan kasar ini ini kelihatan kan kelihatan ada kasar-kasarnya seperti itu ini cepat mengeluarkan ranting pada tanaman pemukus kalau yang selur panjat sudah pasti sudah pasti cepat mengeluarkan ranting-ranting ya coba kita lihat contoh yang tanam di lahan langsung ini teman-teman ini juga contoh tanaman masih pendek sudah mulai ber bunga atau belajar buah ini bunganya ini buahnya sudah sudah ada ini jenis yang paling pendek juga ini saya ada beberapa jenis tanaman kemukus untuk di lahan saya ini yang tanam di kandi ini sudah sudah mengeluarkan bunga dan sudah ada buah ini umurnya dengan yang tadi yang pertama yang buat contoh itu mudahan yang ini ini tajarnya 1 meter 20 kisaran kisaran itu ini teman-teman ini yang tanam langsung ini juga suka saya tunjukkan ke teman-teman ini sudah berbuah tapi ini sama seperti tadi yang di nomor 2 ini dari jenis yang sangat pendek ini juga umurnya lebih mudahan ini kan begini bergelantungan seperti ini saya biarkan untuk menciptakan tunas-tunas produksi yang lebih banyak lagi ini juga saya biarkan tunasnya bergelantungan sehingga nanti penuh terus itu juga sama itu pendek itu satu meter ini juga satu meter itu satu meter itu sudah berbuah itu itu satu meter itu tanam langsung di lahan begitu teman-teman cara saya membuat tanaman kemukus yang pendek supaya bisa cepat berbuah baik semoga bermanfaat sampai ketemu lagi dengan KJ Channel terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh